Halo cofren, di sini ada soal mengenai kalor. Dalam soal ini diketahui, masa aluminium yaitu MAL sama dengan 200 gram, kemudian suhu aluminium yaitu TAL sama dengan 80 derajat Celcius, kemudian masa air yaitu MA sama dengan 50 gram, kemudian suhu air yaitu T, A sama dengan 20 derajat Celcius, kemudian kalor jenis aluminium yaitu CAL sama dengan 0,9 J per gram derajat Celcius, kemudian kalor jenis air yaitu CA sama dengan 4,2 J per gram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah suhu akhir saat aluminium dimasukkan ke dalam air yaitu T, C sama dengan berapa. Dalam soal ini bisa digambarkan seperti ini, jadi aluminium suhunya adalah 80 derajat Celcius akan dimasukkan ke dalam air yang suhunya 20 derajat Celcius. Maka akan dihasilkan suhu kesimpangan yaitu T, C yang besarnya diantara 20 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius. Untuk menghitung suhu kesimpangan ini, kita menggunakan rumus sesuai dengan asas black yaitu Ki lepas sama dengan Ki terima. Jadi menurut asas black adalah kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Di sini kalor yang dilepas adalah yang suhunya tinggi, maka aluminium ini akan melepas kalor. Sedangkan air yang suhunya rendah akan menerima kalor. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus banyaknya kalor yaitu MC delta T. Maka di sini M AL dikali dengan C AL dikali dengan delta T-nya adalah karena aluminium ini suhunya lebih tinggi dari suhu kesimpangan, maka delta T-nya suhu aluminium atau T AL dikurangi dengan suhu kesimpangan atau TC. Sama dengan kalor yang menerima adalah air, jadi di sini M, air, kemudian C, air, dikali dengan delta T-nya adalah karena di sini suhu kesimpangannya lebih tinggi dari suhu airnya, maka di sini TC dikurangi dengan TA. Jadi suhu kesimpangan dikurangi dengan suhu air. Di sini masa aluminium adalah 200 gram, jadi satuannya gram, karena satuan kalor jenisnya adalah J per gram derajat Celcius. Jadi 200 dikali 0,9 dikali 80 min TC sama dengan 50 dikali 4,2 dikali TC min 20. Jadi di sini 14.400 dikurangi 180 TC sama dengan 210 TC dikurangi 4.200. Kemudian 18.600 sama dengan 390 TC. Jadi DC sama dengan 18.600 dibagi dengan 390. Hasilnya adalah 47,7 derajat Celcius. Jadi suhu akhirnya adalah 47,7 derajat Celcius. Ini jawabannya, sampai jumpa di soal selanjutnya.